Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini, saya akan membuat sebuah eksperimen saja, yaitu untuk mengganti tampilan dari pintu PVC kamar mandi. Jadi memang sudah lebih dari 3 tahun untuk pintu ini terpasang, dan sudah mulai banyak bercak-bercak yang susah untuk dihilangkan ya rekan-rekan. Banyak noda, itu pakai pembersih juga agak susah untuk menghilangkannya. Maka dari itu saya akan pakai cara yang instan saja. Saya akan menggunakan ini ya rekan-rekan ya, ini adalah sebuah stiker yang khusus untuk pintu PVC kamar mandi. Ini saya beli di toko online, harganya sekitar Rp90.000an ya rekan-rekan ya. Saya juga penasaran seperti apa bentuk untuk stiker ini, dan apakah bisa bagus setelah kita pasang di pintu PVC kamar mandi. Supaya tidak penasaran, langsung saja ya rekan-rekan ya, kita mulai video kali ini untuk mencoba memasangnya. Baiklah rekan-rekan, terlebih dahulu kita akan cek dulu untuk barang, yaitu stiker pintu kamar mandi ini ya rekan-rekan ya, seperti apa untuk kualitasnya. Kita akan cek terlebih dahulu, kita buka dari kemasannya. Di dalamnya masih ada kemasan lagi ya rekan-rekan ya, masih digulung, lumayan rapi untuk pengemasannya. Dan seperti ini rekan-rekan untuk stikernya, bagian bawahnya atau belakangnya ini polos, tidak ada skripnya, dan untuk lapisannya ini glossy ya rekan-rekan ya, mengkilap. Ini hampir mirip dengan stiker yang biasa dicetak menggunakan mesin banner ya rekan-rekan ya, atau mesin sepanduk. Kualitasnya hampir sama dengan itu ya, cuma memang untuk lapisannya ini lebih bagus. Kalau dari sisi resolusi menurut saya sih kurang bagus ya, untuk resolusinya ini masih terlihat agak kotak-kotak, jadi seperti gambarnya itu ditarik, terlalu ditarik resolusi kecil dibesarkan. Kalau dari segi resolusi ya. Oke, sekarang kita akan langsung untuk melepas dulu dari pintu PVC kamar mandi ini ya. Kondisinya seperti ini rekan-rekan sudah sekitar 3 tahun ya, untuk pintu PVC ini, jadi untuk tampilannya sudah tidak mengkilap lagi, terlihat lebih kusam dan kurang enak untuk dilihat ya. Sekarang kita lepas dulu rekan-rekan ya untuk engselnya, dengan cara ditarik saja untuk asnya, atas dan bawah, kemudian tinggal kita tarik untuk pintunya sudah terlepas. Tidak terlalu sulit untuk melepas pintu PVC. Oke, sekarang kita bawa ke workshop, supaya tempatnya lebih lega untuk mengerjakan. Oke, seperti ini sudah kita letakkan di atas meja kerja. Bentuk pintu PVC ya seperti ini ya rekan-rekan ya, umum ukurannya juga standar. Dan ini rekan-rekan terlihat sudah kusam dan banyak percaknya. Sekarang langkah pertama kita lepas dulu dari handle-nya ya, ini handle-nya model biasa. Ada juga yang sudah model bulat, ada kuncinya itu ya. Kita lepas saja, ini model biasa minimalis. Kita lepas untuk handle-nya. Kemudian ini untuk bagian lubang anginnya juga kita lepas juga. Seperti ini tinggal kita tarik saja, sudah terlepas, tidak terlalu sulit untuk melepasnya. Dan selanjutnya kita bersihkan ya rekan-rekan, ya kita lap dengan air basah, eh kain basah saja. Jadi, menghilangkan debu-debu saja. Supaya nanti bisa nempel dengan bagus untuk stiker pintu kamar mandinya. Oke rekan-rekan, sekarang kita tinggal aplikasikan untuk stikernya. Tinggal kita posisikan, yang pertama adalah di ujung atas ya. Ini sebagai referensi, jadi kita benar-benar memasangnya, harus benar-benar pas. Kemudian kita bantu dengan, kita kasih selotip kertas dulu ya, supaya tidak geser nanti untuk posisinya. Kemudian kita luruskan, dan ini memang ukurannya sudah standar pintu PVC ya rekan-rekan, ya jadi ukurannya sudah pas, paling juga sisa 1 cm saja. Oke, seperti ini rekan-rekan sudah siap, ukurannya sudah pas dengan bagian pintu, sekarang tinggal kita waktunya penempelan. Untuk cara menempelnya, ya hampir mirip dengan kita menempel stiker saja. Kita mulai dari posisi awal, yaitu paling atas, kita buka untuk penutup belakangnya, kita buka sejajar semuanya, bagian atas lurus kurang lebih 5 cm ya, kemudian kita tekuk untuk kertas penutupnya, seperti ini. Setelah itu tinggal kita tempelkan, untuk baris pertama ini, kita rapatkan, kita ratakan menggunakan KP, juga tidak apa-apa seperti ini, jadi bisa lebih rata. selanjutnya, jika posisi pertama sudah pas, sekarang tinggal kita lanjutkan saja, untuk meneruskan penempelan. Nah, ini untuk proses penempelan, dari stiker, posisi tengah ini, sudah mulai lebih mudah ya rekan-rekan ya, cuma memang, kita harus teliti, kadang-kadang ada gelembung udara, yang ada di bagian tengah, kita harus, arahkan ke bagian pinggir, supaya nanti tidak menggelembung, di bagian tengahnya. Sebenarnya cuma itu saja ya rekan-rekan ya, untuk penempelan stiker model seperti ini, yang penting kita teliti, dan sabar saja untuk mengerjakannya. Oke, kita selesaikan sampai di posisi paling bawah ya, kita ratakan. Nah, ini itu sudah mau selesai, posisi paling bawah, kita tinggal tarik untuk sisanya. Setelah itu tinggal kita ratakan, menggunakan KP. Seperti ini rekan-rekan, sudah selesai untuk proses penempelan bagian tengahnya, sekarang kita akan hilangkan, untuk posisi bagian lubang handle di sini ya, lubang pegangan. Caranya tinggal menggunakan cutter seperti ini, kita potong, saling menyilang, dan setelah itu tinggal kita potong pinggirnya. Tidak terlalu rapi, tidak apa-apa, nanti akan tertutup oleh handle-nya, jadi terlihat lebih bagus nanti. Kemudian untuk bagian lubang anginnya, jangan lupa kita juga hilangkan juga bagian tengahnya ini, dengan cara tinggal kita potong, mengikuti posisi dari lubang anginnya. Oke, ini bentuknya kotak, kita rapikan. Setelah itu tinggal kita selesaikan, untuk posisi tepi dulu ya, rekan-rekan ya, ini untuk posisi tepi listnya, ini kita potong, menggunakan cutter, kemudian tinggal kita tarik untuk sisanya. Kemudian bagian potongan yang bagian dalam, kita rapikan menggunakan KP. Seperti itu rekan-rekan, simple untuk finishing bagian pinggir-pinggirnya. kita tinggal selesaikan mengikuti dari posisinya ya, mengelilingi dari bagian tepi dari pintu. Kemudian setelah itu tinggal kita kembalikan posisi dari handle plastik ini, dari posisi belakang kita scrub. Oke, rekan-rekan sudah terpasang untuk handle-nya, jangan lupa untuk bagian lubang anginnya, kita tinggal pasang dengan cara kita tekan seperti ini saja, sudah mengunci dengan rapat. Nah, hasilnya seperti ini rekan-rekan, dilihat juga sudah rapi dan sudah rata, sekarang tinggal kita pasang di kamar mandi. Seperti ini, untuk pemasangannya ya mudah ya rekan-rekan ya. Seperti saat kita melepas sama prosesnya, tinggal kita masukkan di bagian engselnya, kita posisikan. Setelah itu tinggal kita kunci, menggunakan as engselnya, tinggal kita dorong seperti ini bagian atas, dan bagian bawah juga tinggal kita pasang. Oke, rekan-rekan sudah selesai ya untuk proses pemasangan pintu, dan ini penampakan dari pintunya sudah berubah dari jadul, menjadi lebih keren, lebih minimalis, dan merusiasi kekinian ya rekan-rekan ya, seperti ini modelnya. Rekan-rekan mungkin yang mau model yang jenis lain, rekan-rekan bisa cari saja di toko online, banyak sekarang yang jual model seperti ini. Jadi lebih praktis, kita tidak perlu ganti pintu, kita bisa merubah tampilan pintu ini menjadi lebih keren, minimalis, dan indah untuk dilihat. Kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan ya, untuk video singkat kali ini, semoga dapat bermanfaat, dan menjadikan inspirasi buat rekan-rekan sekalian. Buat rekan-rekan yang menonton dari awal sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.